Halo, di pertemuan berikut ini saya mau share mengenai posisi yang baru tapi yang paling umum sebenarnya ya F, G, E minor, A minor Yaitu posisi yang paling biasa kita mainin, memang nanti kita akan belajar disini A minor, F, C, G, tapi G nya kita bikin disini dulu A minor, sama dengan disini F, disini Kemudian disini ada C Sama dengan disini Kemudian disini ada G Tapi disini kita bikin G nya ya Nah, apa yang kita lakukan kali ini Yaitu saya akan masukkan langsung ke lagu Tapi bukan belajar berimprovisasi di lagunya Tapi mainin nada lagunya Yaitu lagu Noah Seperti yang kemarin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, itu mungkin simpelnya, tapi kalau mau fullnya Nah, itu sudah cukup untuk membuat kita apa namanya Hanya ditemani bass dan cukup menyenangkan lagunya ketika kita harus mainin melodi Itu bisa kita mainin Oke, yuk kita mulai mainin nadanya Jadi awalnya itu Nah, jadi dia senar satu Kita bermain dari C ya Sama seperti yang biasa Senar satu Terus Terus melangkah Senar satu Senar satu open string Senar dua fret ketiga Itu yang diulang-ulang Nah, terus melangkah Melupakanmu Ini juga simpel Melupakanmu Melupakanmu Terus melangkah Melupakan Kita langsung ke G ya Pertama tadi Terus melangkah Terus melangkah Melupakan Melupakan Terus Lelah hati per Lelah hati per Itu cuma dibalik saja Jadi senar dua fret ketiga Senar dua fret ke satu Lelah hati Langsung pas waktu per Kamu langsung ke E minor Perhatikan Perhatikan Sikapmu Sampai ke situ Kita coba pelan-pelan Tiga Empat Terus melangkah Melupakan Lelah hati Perhatikan Sikapmu Nah Oke Sampai di situ Kita lanjut Terus melangkah Melupakan Lelah hati per Hati kan Sikapmu Jalan pikiran Jalan pikiran E F E D E Open string Senar satu Fret satu senar satu Open string senar satu Senar dua fret ketiga Open string senar satu Nah Jalan pikiranmu Dua kuraku Dua kuraku Kemudian Ini simple banget ya Maaf ya kalau ada suara-suara Pas pedagang roti lewat Itu cuman senar dua open string Kemudian senar Tiga fret kedua Itu cuman Senar dua open string Senar dua fret satu Dapat bertahan Nah kamu bisa ulang lagi Tiga empat Terus melanggar Melupakan Lelah hati Atau E minor Atau E minornya Hati A minor jadi bisa diulang-ulang kemudian Sampai jumpa di video selanjutnya Nah oke saya memang agak cepat kamu bisa lambatin nanti videonya Jadi Ini senar tiga fret dua open string Senar fret kedua Senar dua open string Senar dua fret satu langsung membentuk F Mencoba umum Nah Harusnya kalau lesson sebelumnya kamu sudah lancar Maka yang ini harusnya sudah lancar banget Nah tapi ini Enaknya adalah kita bermain dengan song Jadi kalau diperhatikan One two Ingat tadi ya Nah gitu jadinya Ini asik sebenarnya Saya harap kamu dapat nangkep Kemudian chorusnya Nah ini dia kita mainnya F F dua ya F at sembilan Senar tiga fret kedua Senar dua open string Senar dua fret satu Kan engkau bu Nah gitu ya Senar tiga fret dua Engkau Itu kau nya di senar dua open string Kemudian Bukan bu nya di senar dua fret satu Kan Itu senar satu fret tiga Ini langsung Senar dua fret satu Nah Saya harap kamu bisa membuat Kreasi sendiri Saya cuma ngasih Guide yang paling simpelnya aja Nah ini Senar dua open string Senar tiga fret dua Cuma itu doang E minor langsung Langsung sama lagi Nah Jadi Kita bisa membuatnya perlahan Kita bisa membuatnya sedikit-sedikit Gitu ya Yang penting lagu ini tuh Nadanya sedikit banget Kalau kita bikin langsung Di tempo yang sebenarnya Mungkin agak sedikit ada pressure Tapi kalau kita bikin Di tempo yang seperti ini Itu akan sangat Menyenangkan untuk Dimainin gitu Kira-kira ya Jadi Jangan Langsung pakai tempo Tapi saya kasih tempo lambat Kalau nanti udah bisa Saya udah bikin backing track juga Untuk lagu ini Dari C juga Ada versi lambatnya Dan versi cepatnya Kamu bisa cobakan Jadi ini evaluasi Untuk skill kita Karena harusnya Dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya Ini udah bisa kita lakukan Kalau kamu masih belum bisa Mungkin bisa cek lesson sebelumnya Nyamankan Gitu ya Supaya kamu dapat feelingnya Sehingga Ketika membuat lesson Belajar ini Kamu bisa lebih enak Dapatkan dulu feelingnya Chordnya Nah kalau udah dapat feelingnya Mainin nada yang tadi Yang saya bilang Supaya Apa namanya Kamu bisa menggabungkannya Ke chordnya nantinya Itu aja Selamat belajar Dan sampai ketemu besok Di hari berikutnya Selamat belajar Selamat belajar Selamat belajar Selamat belajar